Intro Oke teman-teman jadi video kita kali ini kita akan main anime adventures ya Jadi anime adventures baru update kemarin Yaitu adalah Jojo teman-teman ya Jadi ada 4 kayaknya yang baru ya Pertama si Kira Ya Kira Lalu ada Rohana Rohan ini secret baru teman-teman ya Jadi ada secret baru Rohan Lalu ada Koichi Ini Koichi dia baru juga Unit slow teman-teman ya Dia ini unit slow Lalu satu lagi si Josuke Tapi gue belum dapet Josuke nih Dari tadi gue tungguin belum muncul anjir Gue tadi ngefarmingin si Kira dulu soalnya Dan di video kita kali ini kita akan ngeliat si Kira Karena Kira lumayan unik juga pak Dia ada kayak special ability nya gitu lah Nah untuk dapetin bahan-bahan Evolve nya teman-teman Jadi untuk Evolve yang baru-baru ini nih Ini kalian perlu main rate yang baru Ini namanya Bizarre Town Kalian perlu main Dan gue dapet si Rohan dari sini Kalian liat tuh Total clear baru 24 dan gue dapet imagine gak sih Mantep gak sih Gila gak sih Oke banget sumpah Ya ini dia buat beli-beli bahan Evolve nya nih Kayak gini-gini ya Kalau misalkan Killer Queen Kalian pake striker jelas lah ya Kita nanti soalnya ntar ada kayak bubble-bubble Bubble bomb atau apa gitu namanya Gue lupa Ya pokoknya dari situ lah Semuanya dari situ Rohan juga dari situ teman-teman ya Nah Untuk Killer Queen sendiri ya Kalian tau kan kekuatan dia tuh Bite the dust gitu kan Dan itu kan Kalau kita liat di anime nya Dia kan kayak nge-rewind waktu kan Jadi kayak mundurin waktu gitu cuy Nah apakah disini akan sama apa enggak I don't know Kita liat aja oke Ini gue udah level 100 Udah takedown nya juga udah gue kelarin Sekarang akan gue evolve aja cuy Let's go Kita bahan evolve nya Kayak gini teman-teman ya Pake striker yang tadi kalian beli dari raid Lalu ya gini-gini Standar lah ya Standar oke Let's go Kalian bisa liat nih 40% attack Strike cat Terus sama triple detonation Sama bite the dust Gila banyak banget gak sih Luar biasa ini Killer Queen Pasti bakal jadi OP anjir Udah 40% attack Ada kekuatan baru Strike cat Tambah lagi triple detonation Tambah lagi bite the dust Begila sih Let's go Kita evolve aja Killer Queen Jadi keren anjir Killer Queen nya By the way Kalau kalian dapetnya Shiny Dia Killer Queen nya tuh Kira yang di Apa tuh namanya Yang di part 8 ya Kiranya bukan kira Bukan kira yang lain Tapi bukan kira yang kayak gini nih Bukan kira yang warna putih nih Shiny nya Tapi kiranya kira yang Jojo Leon Itu keren banget sih Anjir gue pengen dapetin Sumpah Cuman Gimana ya Yaudah lah ya Gem gue gak cukup Liat gem gue tinggal 15 ribu Anjir Ya Gue dapet nih Uh dapet S Gila damage nya S Gila gokil sih SPA nya S plus Lalu range nya Cuman 24 Gapapa lah ya Range gue cuman B plus Tapi ketutup sama Thread gue range 3 Jadi ketutup lah ya Oke let's go Sekarang kita akan coba Liat aja Kita equip Killer Queen By Tsududas Anjir Oke Aduh gue gak sabar Kita langsung coba aja temen-temen ya Ini untuk Rohan Mungkin di video besok kali ya Besok gue akan coba untuk Naikin dulu Take down nya sama Gue perlu naikin level dia juga Ini levelnya masih burik banget anjir So ya Let's go Kita langsung coba aja Ya oke guys Langsung aja kita coba Healer Queen By Tsududas Uh gila range awal-awal udah gede co Range awal-awal udah bagus Wah anjir suaranya sih Satisfying nya tuh suaranya guys Suara pertama kali nge-spawnnya Kalian liatnya ya Kalian dengerin Kalian denger Kalian denger Anjir Kill a Queen Anjir Ini bisa taruh berapa ya Bentar Bisa taruh 3 kan Setahu gue Ya Kalian bisa taruh 3 ya Dan ya Demek awal-awal gede juga sih Awal-awal udah 9.900 Tapi ya Gue Sekarang lagi Gue S ya Temen-temen ya Demeknya S Dan Ya Dia single Dia ini sih Gak masuk Single target Gak multi-hit Gak multi-hit Gak multi-hit Dia cuma satu kali doang Temen-temen ya Itu dia kena shieldnya itu Dan ya Oke Let's go Kita langsung aja Update yang ke pertama Dia misalnya jadi 22.000 Untuk attack speednya Sama 7,3 Which is oke sih Sebenernya 7,3 Dengan circle lewoi Kayak gini Sebenernya gak gede-gede Gede banget sih Cuman ya Oke lah ya Bentar nih Kuat gak sih anjir Gue kayak ngeri gitu ya Atau gue Gue gede lagi dah Oke Kita Kita update aja Update yang pertama Ya temen-temen ya Harganya cuma 2100 Let's go Update kedua Udah langsung sheer heart attack Anjir Damn Damn Ini dia serana pertama Pake coin Kalau kalian perhatiin nih Dia pake coin doang cuy Dia kayak ngelempar coin Tuing Bam Damn Gila Ada Ada efek ledakarnya sumpah Keren banget kalian liat nih Efek ledakarnya tuh Satis panggir Gitu Paham tuh Apalagi suaranya ya Kalau kalian taruh banyak Kira itu suaranya tuh kayak 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 petasan anjir Ceter 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 Gue gedein deh Gue gedein deh Kita gedein Kita gedein Suaranya kayak petasan anjir Seru Keren banget sih Keren banget Oke Kita langsung aja pak Kita upgrade yang kedua ya Upgrade yang kedua Sheer heart attack Sheer heart attack itu dia kayak Keluarin tank mini tank gitu sih Harusnya ya Damagenya jadi 38000 Dan SP nya turun Jadi 6,8 Alright Karena ini gue S plus ya Sekali lagi pasti Akan agak berbeda sama kalian Oke Dan range nya jadi 26,5 Dan 3500 harganya Gila Oh jurusir kelewet Tambah gede Oke nice Sheer heart attack Gila efeknya keren Efeknya keren gak robot Ntar Diam kamu diam Kamu diam Efeknya keren gak robot Lihat Ada gambar tengkoraknya anjir Keren banget sumpah Keren keren This is my favorite Dan itu Kalian bisa liat tuh tadi barusan Sheer heart attack nya Emang agak Agak cepet sih Rada gak keliatan Cuman Nah kalian tuh Cepet banget anjir Sheer heart attack nya Cuman ya keliatan lah Oke Update ketiga udah jadi Jadi 60 ribu damage nya SP nya masih 6,8 Range nya jadi 27 Harganya 4500 Nah ini update yang keempat Udah strike Temen temen ya Update keempat Strike cat Dia harusnya kayak keluarin Kayak bubble gitu sih Dan SP turun lagi Jadi 6,4 Gila SP nya mantep cu 6,4 Range nya udah 30 Oke harganya 6 ribu Oke harganya 6 ribu Kayak gimana pak Kayak gimana Strike cat temen temen ya Oke oke Itu kok udah strike cat kah Wait wait Strike cat Strike cat Pakai Gak keliatan aja Bubble nya Kita coba liat Dia nembakin bubble gak Harusnya dia nembakin bubble sih Boom Tuh ya Kayak nembakin bubble gitu ya Acik keren banget sumpah Entah kenapa Killer Queen tuh Salah satu Villain favorit gue di jojo Acik keren banget Sumpah Dari suaranya satis pahing Kekuatannya OP banget Oke Kita upgrade yang kelima sekarang ya Damage nya jadi 99 ribu Dan SP nya masih 6,4 Range nya jadi 32 ribu Harganya 7 ribu Oke Langsung aja Keenam 121 ribu tuh damage nya Oke Masih sama SP nya semua 9 ribu harganya Upgrade ke tujuh pak ya Triple detonation Oh my god Aoe nya tambah gede kan Triple detonation Atau dia 3 KO ya Namanya triple detonation Berarti 3 hit temen temen Harusnya 3 hit nih Dan dia damage nya jadi 167 ribu SP nya naik jadi 7,3 Which is oke Sebenernya masih Ya oke lah Masih oke lah 7,3 Dan range nya 36 Harganya 11 ribu Let's go Gila circle ewe Tambah gede pak Kita lihat apakah nembaknya 3 kali Bam 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 Anjir Multi hit bro Ya harus lah ya Namanya triple detonation Anjir Nah ini nih Upgrade ke delapan By the dust Oh my god Anjir gue penasaran banget sumpah By the dust Kita coba aja ya Upgrade ke delapan By the dust Damage nya jadi 200 ribu SP nya masih sama 7,3 Dan range nya jadi 37,3 Daim Harganya 15 ribu Let's go Oh my god Masih bisa di upgrade lagi Ini udah ada ability sih Tapi kita pake enter nya kali ya temen temen ya Apa kita pake sekarang? Boleh deh kita pake sekarang By the dust Gila cutscene nya What the hell is that cutscene men And what happened? What happened? Pada mundur kah? Oh iya pada mundur cuy Pada mundur cuy Tadi kan depannya kesini kan Depannya mundur anjir Hmm oke Oke ini Gue takut juga Ada ada Full Max upgrade tuh anjing 190 ribu Oke Ada gak keliatan sih anjir By the dust nya Tapi Entah kita liat lagi Entah kita liat lagi Oke Upgrade ke sembilan Berarti sekarang ya Ya upgrade ke sembilan Damage nya jadi 250 ribu 258 sih Dan SP nya masih sama 7,3 Dan range nya jadi 39 Damn range nya bagus loh Padahal ini gue B plus doang loh Status nya loh Dan harganya 20 ribu Oke Udah terakhir Belum terakhir Imagine Upgrade ke sepuluh Berarti sekarang ya Iya Pokoknya upgrade terakhir sih Harusnya terakhir sih Damage nya jadi 338 ribu Dan SP nya 7,3 Dan range nya jadi 40 Gila range nya bagus banget Pak 4042 Anjir Harganya 25 ribu Let's go Ya udah terakhir ya Ya dengan SPA 7,3 Bagus banget sih ini sih Cuman sayangnya dia gak hybrid sih Tuh yang misalnya tuh Gak ada gak ada yang nganjaran hybrid sama sekali Tapi By the dust nya kita liat dulu Kita ngedeketin lagi Ya Bentar bentar Gue akan By the dust Abis itu kita deketin Oke By the dust Wancur Di rewind Liat tuh ada tanda rewind Barusan temen-temen ya Kalau kalian perlihatin Ada tanda rewind Harusnya mereka pada mundur Yap Yap Pada mundur semua Pada mundur semua Anjir Anjir OP banget Cuman darahnya gak berkurang Cuk Oke Gak ngedamage ya By the dust ini temen-temen ya Kayak cuman ngerewind doang Coy Yang sebenernya oke Oke aja sih Sebenernya sih Not bad sih Oke Damage nya 338 ribu No buff sama sekali temen-temen ya Kita kasih OC sekarang Kita kasih OC Kita kasih OC jadi berapa 380 Oh my god Baru kasih OC doang Udah 360 ribu Anjir Imagine Oke Kita kasih Sini tarang Si Livy Kita akan Full buff Temen-temen ya Kita full buff Oke Oke Udah Ini ada full buff nih Tinggal tunggu aja 50% Anjir Ini damage nya udah jutaan sih Gila sih Udah gitu dia Multi hit lagi Walaupun multi hit nya cuma 3 doang ya Tapi Still men Efek ledakannya ceder 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 Sumpah efek ledakannya tuh bagus banget guys Kalian ngerti gak sih Efek ledakannya tuh bagus banget anjir Damn 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 Anjir keren banget sumpah Oh my god Tembus bang Bang Tembus bang 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 Tembus bang Ngeri banget anjir Tembus tuh 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 Kering juga anjir Tembus gitu coca Oke Yang kalian bisa liat damage nya Muset Angkanya bagus lagi 777 Imagine liat damage nya 777 731 Anjir 700 ribu guys 777 ribu 731 Ya bener kan Gimana sih Nyebutnya ya gitu lah ya Oke lah Damage nya oke Oke Kita kasih griffin udah fix 1,4 juta Gila sih Dengan damage segini Gokil sih Udah gitu Bisa taruh 3 lagi Udah gitu Rewind lagi Dan itu Setau gue sih Rewind nya global ya Global 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 cooldown Jadi misalkan Kalau misalkan Temen kalian Misalkan ada yang pake rewind juga Kayak Julius gitu kan Julius kan rewind juga tuh Dia Gak bisa pake lagi Eh tapi gak tau sih Gak tau juga sih Soalnya by the dust ini Dia satu map temen-temen ya Jadi kalau misalkan Misalkan nih Ini pun ada yang lewat nih Misalkan sampai sini gitu Ya Walaupun dia di luar range By the dust Dia tetep kena Dia akan balik ke depan Harusnya sih gitu ya Kalau yang dari gue baca sih Harusnya gitu Jadi dia Dia global Satu map kenanya Sedangkan kalau kayak si Julius Julius itu tuh cuman Di sebagian lingkaran dia doang Bedanya gitu sih Harusnya ya Kalau gue salah Tolong komen di bawah ya temen-temen Oke Ini kita kasih Levi aja Oke Udah langsung aja kita Sacrifice 1,4 1,4 juta pak Damagenya Pagak gokil sih anjir Nah naik 1,4 juta Gila sih 1,4 juta pak Damagenya udah juta-jutaan Ini emang luar biasa Udah gitu Udah gitu meledak-ledak lagi Ini keren banget cu Sumpah cu Ini killer queen emang the best sih Kita dibayar terus lagi lah Cuma sayangnya gak ada Gak ada efek Killer queennya Masuk ke dalam lingkaran gitu sih Aduh kan harusnya kan ada gitu kan Killer queennya kayak masuk ke dalam lubang Terus balik lagi ke tempat awal gitu loh Aduh harusnya ada gitu kan Tapi Ya oke lah Untuk unit ground damage-nya oke juga Lumayan Walaupun dia magic temen-temen ya Jadi ya lumayan lah By the dust nya berguna banget sih Karena ini Satu map temen-temen ya Dan dia cooldownnya lumayan cepet juga Jadi ya bisa kalian spam ini temen-temen Ini bagus banget sih Kalian bisa pake buat turnamen Kalian bisa pake buat infinite Gue yakin ini Gue yakin ini pasti unit meta infinite pak Karena Kayak Julius yang cuma satu lingkaran gitu doang ya Jadi ini bener-bener satu map Kena semua berarti Yang udah lewat di bulang-bulang Semua bisa balik lagi ke tempat awal Gila gokil sih So ya Itulah temen-temen Untuk video kita kali ini Untuk fights the dust Ya Untuk kira queen Gila keren Gue recommended sih Kalau kalian mau ngedapetin Cuman ya Emang agak grindingnya Agak gimana gitu ya Yaudah lah ya So ya Thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari ruang seakhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah disuruh Kita klik lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye CAU Sampai jumpa